Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama Nova Sri Cahyani Di kesempatan kali ini kita masih membuat jajanan tradisional yaitu Iwol-Iwol Iwol-Iwol yang akan kita buat kali ini buatnya gampang banget dan tidak usah dibungkus pake daun Rasanya juga enak banget, gurih dari kelapa dan lembutnya tahan lama Oke langsung aja kita siapkan bahan-bahannya dan kita langsung ke proses pembuatannya Pertama-tama siapkan bahan-bahannya Ada 500 gram kelapa parut 250 gram tepung ketan Setengah sendok teh garam 150 gram gula merah atau sesuai selera Kemudian daun pandan secukupnya Masukkan 500 gram kelapa parut Ini dihasilkan dari kurang lebih 1,4 butir kelapa Masukkan 250 gram tepung ketan Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Ingat ya teman-teman Adonan Iwol-Iwol memang seperti ini ngepur Jadi jangan takut tidak jadi karena ini buatnya gampang banget Praktis dan mudah Jika masih ada adonan yang menggumpal seperti ini Cukup kita buyarkan saja Sesimpel ini teman-teman Adonannya sudah jadi Untuk menghasilkan Iwol-Iwol yang empuk tahan lama Kita tidak perlu menambahkan air Jika dirasa adonan sudah tercampur rata Kemudian kita akan mencetaknya Siapkan cetakan seperti ini Atau bentuk yang lain juga boleh Olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng Kemudian letakkan pandan di dasar cetakan Ini bertujuan agar aromanya lebih wangi Masukkan 1 sendok makan adonan Atau setengah dari tinggi cetakan Kemudian beri setengah sendok makan gula merah Atau sesuai selera Ini sudah kita sisir terlebih dahulu Kemudian tutup gula merahnya Menggunakan adonan Ini sampai penuh Dan tidak usah ditekan-tekan ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai seluruh adonan Selesai dicetak ya teman-teman Ewell-ewellnya sudah selesai kita cetak Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan 30 cetakan seperti ini Siapkan dandang Kemudian kuehnya kita tata di atasnya Setelah selesai kita tata Kemudian ini akan kita kukus selama 25 menit Jangan lupa tutupnya dibungkus dengan kain Agar air tidak menetes ke ewell-ewell Setelah 25 menit Matikan kompornya Kemudian buka tutupnya Agar uapnya menghilang Setelah agak dingin Ini kue ewell-ewellnya bisa kita angkat Keluarkan dari cetakan Dengan cara dibalik seperti ini Gampang banget kan teman-teman Cara membuatnya Selain untuk cemilan sendiri Kue ini juga cocok banget Untuk ide usaha Kalian bisa mengemasnya Seperti ini Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan silahkan subscribe Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton